Pada hal, ya, kalau dalam Islam diajarkan, bahwasannya harta yang sesungguhnya adalah yang kita investasikan untuk akhirat. Saya sebutkan hadis itu dari Aisyah, radiyallahu ta'ala anha, Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, waktu Nabi menyuruh Aisyah membagi-bagikan kambing, disedekahkan, maka Nabi bertanya, Tidak ada yang tersisa dari kambing semuanya sudah dibagi, yang tersisa cuma bagian pundak kambing yang belum dibagi. Maka apa jawaban Nabi SAW membuat pola pikir yang lain, kata Nabi, Semua yang sudah dibagikan, itulah yang tersisa. Justru yang belum dibagikan, itu yang tidak tersisa, akan sirna di dunia ini. Tetapi yang sudah dibagikan, itulah yang tersisa, tersisa bagi seorang di akhiratnya. Makanya kalau para Allah mengatakan, kalau Anda ingin menyimpan harta di tempat yang paling aman, simpanlah di sisi Allah SWT. Tidak takut dicuri oleh pencuri, kalau makanan tidak takut akan rusak dimakan ulat, caranya bagaimana? Sedekahkan. Simpan di sisi Allah, Anda pasti akan mendapatkan hasilnya di akhirat kelah, bahkan dengan keuntungan berlipat ganda. Saya selalu ingatkan kita, kalau kita sekarang, apa namanya, membuat, mempunyai apa? Tabungan untuk istri kita, untuk anak kita, biar mereka nyaman. Ingat, kita juga harus punya tabungan untuk diri kita, tapi tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat.